ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke balik lagi di channel saya budi setewan oke teman teman ini di hari minggu tanggal 31 marat yang tentunya masih dalam kondisi di bulan puasa ya teman teman ya di bulan ramadhan menjelang 10 hari terakhir bulan ramadhan gimana puasa kalian mudah mudahan ramadhan kali ini adalah ramadhan yang penuh dengan keberkahan penuh dengan peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala oke tidak perlu panjang lebar di konten kali ini saya mau membahas teman teman ya tentang kesalahan kesalahan atau persepsi yang salah kaprah atau salah pemahaman tentang apa teman teman yaitu tentang sortiran ya teman teman ya ada banyak teman teman atau para driver yang menganggap sortiran itu banyak mudorotnya atau banyak kesesatan atau banyak kesalahan ya teman teman ya banyak efek buruknya katanya gitu katanya gitu dia mengadu kesana kemari di konten sana mencolok konten sini kesini terus di konten ini berbeda lagi itu namanya orang-orang munafik ya kita gak mau jangan sampai kita termasuk dalam golongan seperti itu kita niatnya baik emang kalau kalian merasa atau bahkan kalian yang menonton ini merasa tidak cocok dengan metode atau pola-pola sortiran lebih baik kalian gak usah pakai semua tergantung keyakinan teman teman ya jangan sampai kita berbeda keyakinan kita berbeda persepsi kita berbeda asumsi kalau sortiran ini buruk sortiran baik kita jadi orang yang malah mengadu domba antara konten kreator ini dengan konten kreator ini gitu teman teman ya udah kita fokus untuk memperbaiki akun kita masing-masing gitu urusan berhasil atau enggak kita kembalikan kepada sang maha pemberi rezeki yaitu Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah tertukar tidak akan pernah salah jatuhnya teman teman ya nah untuk masalah sortir ini saya akan menjelaskan secara detail ya kenapa banyak teman teman kita atau para driver yang mungkin pemahamannya belum sejauh itu ya teman teman ya belum sejauh bagaimana khususnya buat saya sendiri bukan saya menganggap diri saya hebat atau lebih paham gitu teman teman ya emang mungkin karena saya memaham mencoba terus memahami ya teman teman ya itu semua terjadi karena proses ya teman teman ya bukan yang instan gitu teman teman ya bukan sehari dua hari itu saya melakukan proses sortiran itu sejak awal saya punya akun gojek itu saya udah sortir teman teman ya khususnya karena saya basicnya adalah pemain gosen ya kalau pemain gosen gak sortir itu bukan gak asik teman teman kita itu banyak kita itu sebagai mitra udah mitra kita sebagai budak jangan sampai lebih diperbudak lebih diper sulit teman teman ya oke kita itu kerja santai aja bang jangan kerusak kerusuk jangan dibawa beban iya kita juga kerja juga harus cerdas gitu teman teman ya bukan berarti yang gak sortis gak cerdas bukan persepsinya jangan kesitu dulu kita fokus ke dalam mode atau pola sortiran ini teman teman ya nah itu saya mau jelasin di awal dulu kenapa banyak teman teman kita yang notabene ngeliat konten kreator ini terus apa namanya gagal karena sortiran itu penyebabnya banyak faktornya teman teman ya ya untuk yang faktor paling utama itu udah saya jelasin di konten saya sebelumnya yang kemarin kemarin yaitu disaat kita sortir pertama kita harus perhatikan level akun kita level akun kita itu berdasarkan bisa di acuannya itu dari pendapatan ya teman teman ya dari pendapatan terus area kita ngebit gitu ya oke saya setuju kalau kita area ngebitnya kurang potensinya itu jangan terlalu banyak sortir saya pun gitu teman teman ya misalnya saya dilempar ke area yang spotnya kurang orderan yang saya rasa gak akan banyak tektokan atau banyak samberan seperti daerah daerah atau spot spot tertentu yang udah saya tandain itu saya gak terlalu banyak sortir ya teman teman ya cuman tetap saya tetap sortir karena saya nyari arahan yang ya kali ya namanya kita mitra ya kan ya mitra jangan sampai udah jadi budak tambah di berbudak misalkan saya dapet nih lagi di Cilandak nah rumah saya kan poris lagi saya dapet tuh seringnya begini teman teman malah makin jauh ke Bekasi ke Depok ke Bogor itu yang saya hindari kenapa fitur atau pola order itu masih sangat diperlukan teman teman ya khususnya untuk driver driver yang notabene punya pola sendiri cara sendiri gitu teman teman sepertinya contohnya saya gitu kalau dikasih ke arah Bekasi ke Depok itu saya gak mau teman teman ya lebih baik saya dapet wargo kecil tapi arahnya lebih ke arah Jakarta yang potensi ordernya lebih baik atau mengarah ke arah rumah saya tempat tinggal saya gitu teman teman ya nah itu semua bukan jangan diambil kesimpulan kalau sortir itu bisa menyebabkan akun itu drop nah ada yang perlu diperhatikan pertama itu fungsinya kedua kita harus perhatikan yang namanya pendapatan ya iya kita sortir tapi kita harus perhatikan pendapatan nah level akun kita itu sejauh mana misalkan level akun kalian masih di bawah 200 ribu atau bahkan di bawahnya lagi itu pola sortir itu tergantung kita dimana kita support kita jam berapa gitu kalau jam delay kita mau sortir tapi keadaan level pendapatan kita masih rendah ya itu yang jadi masalah dicatat ya teman teman ya sortir itu saat akun kita level kita pendapatannya lagi bagus-bagusnya atau saat jam ramai dan support yang mendukung itu catat ya jam ramai dan support yang mendukung untuk sortir kalau supportnya gak mendukung gak support itu kalian usahakan jangan terlalu banyak sortir atau bahkan kalian jangan sortir gitu tapi tergantung keyakinan dan level pendapatan akun kalian masing-masing ya teman teman ya kalau level pendapatan akun kalian sudah tinggi mau sortir seapapun gak akan pengaruh teman teman ya untuk berapa bulan ke depan itu gak akan pengaruh yang paling pengaruh itu yaitu pendapatan kita kalau dari proses order itu terlalu lama terlalu banyak itu akan pasti pengaruhnya ke pendapatan akan semakin menurun selama pendapatan kita terus menurun makin hari makin hari dalam waktu reguler dalam waktu reguler ini misal contoh dalam waktu 12 jam tapi kita sortirannya banyak tapi pendapatannya turun nah itu yang jadi masalah nah ini saya mau jelasin disini karena pendapatannya menurun dari hari ke hari dalam waktu reguler 12 jam itu atau waktu 12 jam lah kurang lebih ya segitu kita terus selalu turun misalkan biasanya pendapatan kita itu 200 ribu 250 ribu nah saat proses sortir itu kita gak kena kita kebanyakan waktu kebuang di proses sortir itu yang mengakibatkan pendapatan kita gak kena di target seperti yang kita jalani biasanya misalkan dari 250 ribu turun ke 150 ribu karena terlalu lama nyortir kehabisan waktu terus akibatnya pas sore itu agak lambat itulah efeknya dari proses sortir karena kita gak perhatiin kita terlalu banyak nyortir kita teraruh asik nyortir atau bahkan kita cancel teman-teman khususnya pemain gosen kalau ada riwayat gosennya itu banyak cancelan driver itu fatal banget teman-teman jangankan yang kalian luar Jabodetabek yang di Jabodetabek di Jakarta lah kalau banyak cancelan driver apalagi kalian punya riwayat gosen yang gosennya ini ada riwayat cancelan gosen ya yang kalian cancel itu cancelan driver itu artinya yang kalian cancel ya bukan CS yang cancel itu sangat-sangat patal bisa bikin agun-gagu itu saya udah pernah ngalamin gitu teman-teman ya artinya penyelesaian kita cancelan kita jangan sampai itu kan ada penyelesaian yang paling yang tiga antara poin penerimaan bid dan penyelesaian itu paling bawah 90% atas kalau bisa ya teman-teman ya itu yang mengakibatkan akun kita drop gitu proses sortir itu bukan sembarang sortir gitu ada yang bilang jangan sortir sesat-sesat sortir beginilah apa segala macem itu salah kaprah kalau saya kalau ada yang bilang kayak gitu sortir bisa mengakibatkan akun gagu segala macem sampai gagu tunggu aja waktunya pasti gitu ya kan alhamdulillah teman-teman saya semenjak punya akun gojek dari awal sampai sekarang sampai detik ini sortir itu gak ada pengaruhnya gak ada hubungannya sama kegacoran dan keanyepan akun itu semua tergantung kita menganalisa atau memanage akun kita dari segi pendapatan cancelan gitu teman-teman jam on bid yang apa namanya balance dengan pendapatan kita jam on bid itu sebetulnya bebas teman-teman mau dari pagi mau mulai dari siang yang penting waktunya itu standar dan pendapatannya balance misalkan 12 jam itu 300 atau minimal 200 ribu lah ya itu insya Allah atau bahkan kalau mau amannya itu 250 ribu itu akan lebih settle lagi akun kita kedepannya akan minim resiko akun kita drop atau bahkan sampai jago itu hampir mustahil kalau sampai sortiran itu sangat berpengaruh akun saya yang paling pertama yang kena dampak ya teman-teman karena saya tahu ngejaganya syarat-syarat kita sebagai pemain sortir itu yaitu kalau kalian mau lebih aman itu yang keluarnya reguler pagi kalau pemain goret ya pagi sampai 12 jam misalkan sampai jam 6 sampai jam 6 lagi gitu itu lebih baik teman-teman ya bukan yang keluarnya siang terus keluar sore terus 12 jam tapi tetep waktunya 12 jam itu gak baik yang sama-sama baik cuman lebih cepat kalau kita keluar pagi gitu teman-teman ya kasusnya untuk pemain goret kalau pemain gosen juga hampir sama kurang lebih kayak gitulah ya oke itu mungkin penjelasan singkat saya di konten kali ini jadi sekali lagi jangan menganggap sortiran itu selamanya itu buruk gitu sortiran itu kenapa gojek buat yang namanya fitur manual bit dan auto bit karena kita perjanjiannya mitra gitu kalau namanya mitra ya terserah kita ibaratnya kita yang ngontrol kita gak digaji kita mau on kapan aja emang iya semua tergantung kalau kalian mau pendapatnya tinggi sampai apa namanya ratusan 400 ribu kepala 4 kepala 5 kemana aja bawa itu kembali lagi ke diri kalian kalau fisik kalian kuat kalau kalian gak ngegrutu jangan sampai orderan kemana aja kalian sikat kalian cocol tapi dalam hati kalian gak nyaman kesini jauh dari sini ntar kesono gak dapet lagi misalkan ngejauh sampai arah pulang itu masih jaraknya 30 kilo pokoknya pokoknya ujung-ujungnya kalian sikat semua orderan tapi ujung-ujungnya gak gerutu sendiri makanya fungsinya manual bit dan auto bit itu teman-teman jangan sampai kita udah jadi budak kita akuin lah kita budak tapi jangan sampai di berbudak ya ya iya kali kita ada orderan ke arah apartemen ngambilnya di mal udah jalan kaki tak 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 naik perlantai kita kan driver per kilo bukan perlantai ada yang sebut kayak begitu udah ngambilnya perlantai ngantarnya perlantai pula itu yang namanya mitra harus kita apa namanya kita posisikan sebagaimana mestinya kita jangan sampai kita udah jadi budak jadi tambah di perbudak gitu teman-teman kalian jangan munafit lah kalian yang gak main sikat-sikat orderan kemana aja nanti ujung-ujungnya ngeluh sendiri ya kan wah kesono terus abis itu pasti kebanyakan gitu ngeluhnya udah jauh terus pulang mau pulang nih ngosong arahan gak dapet apa aja gak dapet itu semua tergantung level agun kalian gitu teman-teman jadi jangan sampai istilah-istilah nyortir itu dibilang sesat bahkan saya itu diserang di kolom komentar itu sama yang yang kontra sama yang namanya sortiran tutor sortir nih buat kalian yang ngasih kritik tapi ujung-ujungnya bukan kritik tapi lebih menyerang ke pribadi ujung-ujungnya malah bahkan sampai saya disumpahin tuh di kolom komentar gitu gimana sih saya ini mau berbuat baik gitu tujuan saya dari awal buat konten tentang gojek ini baik share pengalaman dan pokoknya pengalaman saya selama gaguh itu saya share dengan kebaikan tujuan dan niat saya itu dalam kebaikan jangan sampai kalian sumpahin malah apa yang kamu tua itu yang akan dapat iya saya saya tanamnya kebaikan insya Allah dapat kebaikan saya selalu yakinin dalam diri saya saya selalu saya gak gentar kalau ada yang bilang kayak gitu saya udah sering dikritik saya terima kalau dikritik tapi kalau sampai menyerang pribadi sampai ke tahap sumpah-menyumpah itu ya udah konyol udah pasti saya jawab udah pasti saya lawan teman-teman ya kecuali kalian kritiknya sebatas cara pola saya itu pasti saya jawab dengan jawaban yang logis juga bukan dengan serangan juga kalau saya bilang terus saya bilang begini banyak yang gak percaya saya misalkan mana nih yang penonton setia buddhistiawan yang coba dong kumpul disini gitu saya ini mungkin banyak yang ngeremehin teman-teman ada beberapa orang yang ngeremehin tentang saya gitu coba dong saya malah dibandingin sama yang sama content creator yang lain mungkin yang lebih senior ya iya bandingin gak apa-apa terus saya kalau dia nyerangnya terlalu ke pribadi udah saya bales aja saya bales begini coba ada content creator gak yang ngerapin pola di akunnya sendiri ya di akunnya sendiri bukan dia ngasih arahan ke orang itu main segala pola ya sekali lagi kalau kalian nonton nih yang suka ngeritik saya tapi menjurus menyerang pribadi itu pasti saya lawan karena saya memegang teguh prinsip saya teman-teman sesuai niat dan tujuan saya adalah baik jangan sampai kalian menyerang pribadi saya apalagi sampai nyumpah-nyumpahin di kolom komentar segala macem kalau kalian nyerang tunjukin share linknya content creator yang kalian anggap lebih baik dari saya gitu lebih baik saya bukan orang yang menganggap saya juga baik bukan menganggap saya orang yang jago dalam menganalisa segala sesuatu bisa saya salah bisa saya benar cuman kalau sampai nyerang pribadi saya juga bisa punya statement juga coba tunjukin content link yang dia terapin sendiri di akunnya tunjukin ke saya kirimin ke saya ya dalam akunnya itu misal dia main under bisa sampai 25 trip terus main argomix goret full goret argomix goret gosen ya argomander gosen tunjukin ke saya teman teman ya dalam profesor tir ada gak ini mah khusus kalian ya yang kritikannya menjurus menyerang saya kemarin ya oke itu aja saya bukan mau mencari musuh bukan mencari lawan saya hanya mau mengklarifikasi tentang pola sortiran itu yang benar yang baik yang aman itu seperti itu kalau kalian gak suka nyorti yaudah tinggalin aja yang senyaman kalian saya juga kalau kasih arahan ke teman-teman dia juga bilang ini bang ini saya hari ini jaga 100% iya gak apa-apa selama itu menghasilkan kalian jalanin terus kalau kalian gak yakin nyortir jangan nyortir saya bilang begitu gak selamanya tutor saya itu harus dijalankan saya juga ngeliat sikon dong gak mungkin orang ini pengennya gak sortir tapi saya suruh sortir saya paksa sortir ya jangan orang ini pengennya main 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 mix terus saya paksa kamu abang main begini aja enggak lah senyamannya dia semuanya dia selama dia ngerasa itu menghasilkan ada hasil yang dilihat itu jalanin hasilnya bagus tapi kalau hasilnya buruk bisa pakai cara saya bisa dirubah caranya bisa dirubah polanya itu semua apa namanya dinamika sistem gojek ini pasti dinamis teman-teman enggak status enggak selalu berjalan gitu-gitu aja kita harus juga berproses berprogress cara pikir kita pola pikir kita kita harus punya yang namanya apa namanya step cadangan gitu teman-teman ya target cadangan atau tujuan kedua misalkan dalam kondisi hujan ya kayak kemarin-kemarin di hujan ya hujan itu enggak mungkin kan kita narik goret gitu apalagi yang trek-trek pendek itu sangat merepotkan pasti kan ujung-ujungnya kita enggak ada penghasilan yaitu kita sesuaikan kalau hujan yang main gosen aja bisa kan begitu nanti kalau pas sudah reda kita main goret lagi gitu namanya sistem gojek itu ya dinamis dinamis itulah dinamikanya gojek ya teman-teman dari dulu oke bukan saya maksud mencari lawan atau berdebat dengan kalian saya hanya menjelaskan aja mengklarifikasi bagaimana pola sortir yang benar dan baik ya ya itu tadi yang pertama kita harus perhatikan level pendapatan kita ya pendapatan akun kita itu sejauh mana gitu jangan sampai level pendapatan kita rendah kita juga sorti sembarangan gak ada tuh tutor saya yang bilang kamu harus sorti segini segini gak ada teman-teman itu bertahap itu saya kalau ngasih arahan itu secara eksplisit secara spesifik sesuai karakter akun yang nanya ke saya itu teman-teman biasanya saya tanya daerahnya mana dulu itu ya teman-teman yang pertama kedua abang mau layanan apa kedepannya kalau mau layanan bebas terserah begini itu yang saya arahin oke itu aja teman-teman ya kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan karena saya tempatnya salah namanya manusia gak selalu benar dan saya bukan merasa yang paling jago yang paling hebat dalam menganalisa semua tergantung persepsi kita sudut pandang kita ambil dari mana gitu silahkan aja semua punya pendapat semua orang punya argumen itu aja kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih